Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, berarti kita nggak boleh ngebiarin air tergenang di mana aja. Kita nggak boleh ngebiarin jemuran, setrikaan. Kan aku ibu-ibu nih ya, paling males itu punya setrikaan lumpuh. Itu bakal jadi sarang. Halo teman-teman, saya Ratia Fandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasun dan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih paham, lebih tahu, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto-erti. Video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang lagi belajar ilmu komunikasi aja loh, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video sebelumnya saya udah ngebahas kan tentang komunikasi bencana, dan di situ saya juga ngebahas tentang kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit yang muncul gara-gara bencana. Nah, di sini saya mau ngebahas tentang komunikasi kesehatan, seperti yang saya udah janjikan. Sebelum saya ngebahas lebih jauh, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa nyaman dengan satu dokter? Misalnya udah kemana-mana, kemana-mana, pergi sana, sini, sana, sini, tapi nyamannya sama dokter yang itu, aku lebih senang sama dokter yang itu, misalnya. Atau justru malah kalian tuh yang nggak mau banget balik lagi ke dokter itu. Pokoknya kalau sakit apa, misalnya sakit gigi, misalnya dokter gigi, pokoknya kalau sakit gigi aku nggak mau balik lagi ke dokter A, ke dokter B, sakit flu, sakit apa aja, nggak mau balik lagi ke dokter tersebut. Nah, itu hal-hal tersebut pasti akan terjadi karena dokter itu manusia, dan kita pasien adalah manusia, di mana mereka akan melakukan komunikasi dalam konteks komunikasi kesehatan. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa komunikasi kesehatan adalah interaksi komunikasi antara dokter dan pasien. Jadi, komunikasi kesehatan adalah komunikasi tenaga medis dengan pasien dalam proses penyembuhan dengan cara yang proporsional dan profesional. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin nih kayak gini, misalnya ada suatu penyakit yang kronis yang pengen disampaikan sama dokter, misalnya penyakit apa ya, yang serem-serem gitu deh, aku nggak berani nyebutinnya. Dan si dokter itu mikir lagi, dia mendingan nyampein langsung ke pasiennya, atau dia nyari istrinya atau suaminya untuk menyampaikan penyakit yang diderita oleh si pasien. Dengan harapan pasien nggak akan depres, karena yang namanya penyakit itu kaitannya sama psikologis. Kalau misalnya penyakitnya berat ya, orang yang ngalaminnya juga pasti akan mengalami depres. Nah, dalam hal ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, komunikasi antara perawat dan pasien, kalau misalnya tidak bisa termanage dengan baik, pasti akan membuat kondisi pasien malah semakin buruk. Misalnya ketika pasien langsung diberikan informasi mengenai penyakit yang berat, bukannya pasien paham dan ya sudah menerima saja, tapi kan kondisi orang itu nggak sama semuanya. Ada yang boleh jadi malah jadi depresi gara-gara tahu penyakitnya itu penyakit yang mematikan misalnya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat adanya hubungan kerjasama antara tenaga medis dan pasien, juga keluarga pasien itu sendiri. Itu diungkapkan oleh Sandin di tahun 1990. Di situ maksudnya kerjasama antara tenaga medis dan pasien, di sini saya mau ngejelasinnya kayak gini, kerjasamanya itu ketika pasien dalam proses penyembuhan, mau nggak mau tenaga medis akan melakukan banyak treatment, misalnya masang infus, masang infus juga nggak bisa dong tanpa basa-basi, tanpa ucapan secara verbal, pasti mereka bakal ngomong dulu pelan-pelan, buk, saya mau pasang infus ya, pelan-pelan, tenang ya, tarik nafas, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pasien juga harus kooperatif, nggak bisa kalau misalnya tenaga medisnya kekeh, tapi pasiennya nggak mau bekerja sama. Juga sebaliknya, mungkin pasien ada juga yang lebih paham tentang penyakit dia daripada tenaga medis. Who knows? Kita nggak tahu kemungkinan yang terjadi itu seperti apa. Dan pada akhirnya pasien merasa lebih pintar dan nggak mau kooperatif sama tenaga medisnya. Dan itu akan membuat kekacauan komunikasi kesehatan antara tenaga medis dan pasien. Maka dari itu, kita jangan sempit bahwa komunikasi kesehatan itu hanya dilakukan oleh tenaga medis saja. Walaupun di definisinya komunikasi kesehatan atau komunikasi terapetik adalah komunikasi yang dilakukan antara tenaga medis dengan pasiennya. Tapi pada kenyataannya, pasien yang mengalami penyakit tersebut harus berinteraksi juga dengan keluarganya. Apa kabar ketika pasien tersebut harus dirawat di rumah? Komunikasi kesehatan juga pasti akan terjadi antara pasien dengan orang-orang di sekitarnya. Anggota keluarganya misalnya, suaminya misalnya, dan lain sebagainya. Tadi saya udah bilang bahwa ini bukan hanya dilakukan oleh dokter saja. Juga dilakukan oleh kita-kita. Siapa-siapa aja nih yang melakukan komunikasi kesehatan. Jangan sempit bahwa komunikasi kesehatan hanya dari tenaga medis kepada pasien. Bisa terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika salah satu teman kita flu, udah gitu kita ngasih advice. Kamu kalau flu enaknya sih pakai obat ini, pakai obat itu. Memang sih obat bebas ya gitu. Cuma biasa banget dalam kehidupan keseharian kita itu, kita ketemu dengan fenomena-fenomena komunikasi kesehatan yang demikian. Nah, tadi saya nyebut tenaga medis, kemudian masyarakat, satu lagi nih, pemerintah. Pemerintah ini benar-benar harus bisa semuanya. Benar-benar harus bisa mengkomunikasikan segala hal. Termasuk mengenai kesehatan. Misalnya penyakit-penyakit yang menular, seperti HIV, kemudian pneumonia, dan lain sebagainya. Pemerintah wajib banget nih bikin yang namanya iklan layanan masyarakat, di mana masyarakat harus aware dan harus betul-betul hati-hati bila berhadapan dengan orang-orang atau individu-individu yang menghidap penyakit tersebut. Jadi, dalam hal ini, pemerintah juga merangkul seluruh masyarakat supaya masyarakat aware akan kesehatan. Yang tadi saya bilang, dengan bikin iklan layanan masyarakat, dengan bikin banner, ya bannernya yang catchy gitu, di mana kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, kita harus melakukan apa saja supaya kita tetap sehat. Nggak usah jauh-jauh ke banjir deh, hujan gede aja. Sering banget setelah hujan gede, itu penyakit muncul. Kayak misalnya demam berdarah lah, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Sangat keren banget ketika pemerintah aware akan hal tersebut dan memberikan informasi-informasi pada masyarakat untuk mampu mencegah penyakit tersebut terjangkit kepada mereka. Nah, komunikasi kesehatan juga meliputi tata cara, tutur bahasa, juga pendekatan psikologis untuk menyampaikan komunikasi kesehatan tersebut. Ini dua-duanya, verbal dan non-verbal. Makanya yang tadi saya bilang, ketika perempuan-perempuan itu lebih nyaman ke dokter kandungan yang laki-laki. Mungkin secara verbal, laki-laki bisa memberikan treatment yang bikin cewek lebih nyaman atau gimana. Tapi ketika saya survei ke satu rumah sakit, dari 10 ibu hamil, itu 6 memilih dokter kandungan yang laki-laki. It means mereka merasa nyaman dengan dokter kandungan yang laki-laki ketimbang dengan yang perempuan. Ini no offense ya, gak ada maksud apa-apa, tapi ini real ketika saya datang ke satu rumah sakit. Dan di situ mereka semua ngobrol, oh dokter ini tuh enak banget ngejelasinnya, oh dokter ini tuh ramah banget ngejelasinnya. Kebayang gak sih betapa effort yang luar biasa dilakukan oleh dokter laki-laki membuat nyaman ibu hamil untuk rela, ya diperiksa, ya know lah gimana dokter kandungan periksa-nya. Nah komunikasi kesehatan juga meliputi pendekatan psikologis. Kita bisa lihat usia misalnya ya, contohnya usia dewasa, anak-anak, orang tua, ya belum lagi secara jenis kelamin, laki-laki, perempuan, nge-treatnya pasti berbeda. Kayak misalnya saya pernah datang ke satu dokter, waktu saya datang sendiri, dia nge-treatnya ya dengan caranya begitu. Tapi ketika saya datang sama suami, dia malah asik ngobrol sama suami saya dan ternyata saya diperiksanya gak lebih dari 3 menit kayak bikin pop me gitu. Pendekatan yang kebal dalam hal ini juga hati-hati, tidak semua pasien mau disentuh bagian tubuhnya. Nah kalau misalnya kita tidak memberikan pendekatan secara verbal dulu, misalnya suntik anak, sederhana aja. Ketika dokter atau tenaga medis mau nyuntik anak, dia pasti akan memberikan persuasi yang luar biasa. Nah pada akhirnya itu anak rela tangannya dipegang, itu anak rela tangannya ditusuk, dan mereka ngejerit, tapi udah gitu, it's done. Dan di situ ada 3 proses, yaitu pra, kemudian ketika melakukan tindakan sampai pause. Sebelum melakukan tindakan, ada pendekatan secara verbal dan non-verbal. Kemudian ketika melakukan tindakan, itu dokter harus banget berkomunikasi ketika pasiennya itu sadar. Jadi kalau misalnya di operasi nih, pasien itu ada yang bius total, ada yang bius sepotong. Kayak misalnya operasi cesar nih, kita di bius cuma seperut ke bawah kali ya, tapi di situ dokter terus bicara, ibu, yuk ini kita mulai ya sekarang, mau berdoa dulu bu, bismillah. Even dokter saya waktu itu tidak muslim ya, tapi dia mempersilahkan saya untuk berdoa. Kemudian ketika dia bilang mau tekan itu perut, ngomong terus dokternya melakukan komunikasi dengan cara mereka untuk membuat si ibu yang sedang di operasi itu merasa nyaman, tidak tegang, dan ya you know lah kalau di operasi itu scary lah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa komunikasi kesehatan itu super penting. Karena apa? Karena komunikasi kesehatan akan membuat pasien merasa nyaman, percaya, dan yakin terhadap tindakan penyembuhan maupun pencegahan. Nah kalau misalnya pasien udah nyaman, mereka akan dengan suka rela di periksa, mereka akan dengan suka rela menjalani proses penyembuhan, dan mereka juga akan dengan senang hati melakukan pencegahan. Nggak mau kan kejadian lagi sakit kayak gitu. Nah kemudian pentingnya komunikasi kesehatan yang lainnya yakni sebagai tindakan antisipatif. Ya, relate sama yang tadi, pencegahan. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, berarti kita nggak boleh ngebiarin air tergenang di mana aja, kita nggak boleh ngebiarin jemuran atau setrikaan. Kan aku ibu-ibu nih ya, paling males itu punya setrikaan dumpu, itu bakal jadi sarang nyamuk dan mengerikan. Kalau misalnya nyamuk yang ada di situ itu si Aedes aegenti. Nah kemudian ini juga penting banget karena untuk tindakan antisipatif penyakit menular. Nah gini ya, kayak misalnya teman-teman ini ngeliat ada yang pakai masker. Kalau zaman dulu ngeliat ada orang pakai masker, terus masuk ke rumah orang lain, mereka bakalan nanya, ngapain sih lu pakai masker dan lain sebagainya. Padahal dia melakukan tindakan antisipatif supaya penyakit yang ada di diri dia itu tidak menular ke orang lain. Ya, kalau kalian perhatikan, itu adalah tindakan komunikasi kesehatan berbentuk non-verbal. Kayak misalnya yang lainnya nih, sekarang kalau kalian pergi ke tempat makan, itu udah biasa banget orang-orang bawa hand sanitizer. Untuk apa? Supaya bakteri yang ada di tangan itu tidak campur sama makanan. It means mereka udah paham. Dan itulah aplikasinya. Nah, yang terakhir, menjaga diri dan lingkungan dari sekitarnya. Ya, ketika kita sudah benar-benar paham pesan kesehatan baik dari tenaga medis maupun pemerintah atau dari internet sekalipun, kita telan, kita saring, dan kita pada akhirnya bisa mengaplikasikan. Gimana nih caranya menjaga kesehatan? Tidak menularkan dan tidak tertular dari penyakit-penyakit yang ada. Ya, ya, udah punya ngerti kan? Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dan pengen diskusi tentang komunikasi kesehatan, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarikan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto-gettive. See you! Terima kasih telah menonton!